Halo semua, apa kabar? Di video ini saya ingin membicarakan tentang 6 fakta kuliah di UK Pintar itu kan relatif Saya terkadang merasa tidak terlalu pintar jika dibandingkan dengan teman-teman saya yang ada di kelas saya Jurusan kuliah saya juga salah satu jurusan kuliah yang susah ya Jadi misalnya Anda tekun dan mau belajar keras biasanya Anda bisa mengalahkan orang yang pintar Yang kedua, apakah bahasa Inggrisnya harus bagus? Jadi waktu saya pindah ke sini dulu saya masuk dengan tes bahasa Inggris IELTS General Test IELTS 6.0 Jadi 6 Setelah tinggal 2 tahun di sini saya memutuskan mengambil IELTS Academic dan averagenya 7 Tetapi misalkan Anda bahasa Inggrisnya tidak mencukupi itu juga ada course Jadi di setiap universitas itu ada kursus khusus untuk bahasa Inggris khusus untuk level universitas dan setelah itu biasanya misalkan level Anda benar-benar mencukupi Anda langsung bisa masuk ke universitas yang sama Dan dulu waktu saya memulai kelas itu ada tes bahasa Inggris dan akhirnya saya dan beberapa teman yang lain yang bahasa Inggrisnya juga tidak terlalu bagus ya kita dapat kursus gratis Tetapi ini tergantung jurusan ya karena ada teman saya yang juga dari Indonesia dia bilang ternyata dia tidak mendapat kursus gratis dari jurusan dia Untuk memilih universitas yang bagus di UK itu sebenarnya sangat berbeda dengan Indonesia Jadi misalnya Oxford dan Cambridge kan memang sudah terkenal universitas yang bagus itu karena dua universitas yang paling lama di dunia Tetapi di UK itu tergantung jurusan Maksudnya Oxford dan Cambridge di dua universitas itu mereka lebih mementingkan untuk research atau reset Biasanya untuk sekolah teknik untuk S1 kebanyakan murid-murid ambil yang banyak praktek daripada yang banyak teori Karena untuk masuk ke dunia pekerjaan itu lebih dipentingkan kalau Anda bisa bekerja atau praktek daripada Anda mengingat teori Kan kalau di tempat kerja kita bisa buka buku panduan ya Kalau misalnya Anda ganti jurusan itu biasanya tergantung dengan visa Tetapi karena saya tidak memakai visa pelajar ya Jadi waktu tahun pertama saya sempat ingin sekali pindah Karena saya sempat berpikir ya Kalau tahun pertama di jurusan teknik penerbangan itu kan susah sekali Saya pikir saya tidak akan bisa lewat tahun pertama Jadi untuk teknik penerbangan itu Misalkan saya ingin pindah ke jurusan lain Misalnya di tahun pertama Saya merasa tidak cocok dengan teknik penerbangan Jadi pelajarannya saya tidak terlalu cocok Dan saya bisa pindah ke material engineering Atau mechanical engineering Tetapi misalnya Anda memang ingin pindah ke jurusan lain Biasanya untuk pindah ke jurusan tergantung individu ya Nah kalau untuk cari teman Memang sih banyak yang bilang katanya Kalau murid-murid di universitas di sini Itu sukanya kalau kumpul Kumpulnya minum ke pub gitu Tetapi ada juga kelompok yang memang mereka suka olahraga Jadi biasanya ada perkumpulan olahraga Jadi bisa berteman dengan orang yang punya hobi yang sama Tetapi untungnya saya lumayan punya banyak kenalan ya Enaknya kalau punya banyak kenalan itu Misalnya banyak tugas kuliah kita yang susah Biasanya banyak yang bantu loh Apalagi kalau jurusan saya kan cewek sedikit ya Misalnya dari 200 orang di kelas Ceweknya cuma 20 atau 30 orang Kebanyakan pelajar di sini itu tidak akan menyapa duluan Kalau saya lebih suka kenal dengan jurusan lain Dan terkadang malah kakak kelas saya ya Misalnya saya di computer room Dan di computer room itu biasanya kan banyak juga orang lewat Kenalan saya itu kadang lihat monitor saya Terus mereka bilang kamu buat apa Itu kamu susah ya buatnya Akhirnya mereka bantu loh Untuk saya pribadi mencari teman di universitas di UK Itu tidak terlalu susah Karena mungkin sifat saya juga ya Yang terakhir murid-murid di sini Itu kebanyakan suka sharing ilmu Seperti beberapa kenalan saya ya Misalnya untuk skripsi Saya suka cerita ke mereka Kamu buat apa? Pakai program apa? Untuk simulasinya bagaimana? Nanti kita sharing dan kita ambil idenya Kadang mereka bantu Jadi ada beberapa teman saya di kelas Ini rata-rata laki-laki ya Mereka mau bantu saya Jadi misalnya Anda membantu mereka Mereka akan membantu Anda Dan mereka dengan senang hati berbagi ilmu Nah ini saya bisa bilang begini Karena saya orang Indonesia juga kan Di Indonesia kebanyakan takut kalau untuk berbagi ilmu Karena takut disaingi Ini 6 fakta yang saya alami Waktu saya kuliah di sini Dan itu mungkin karena satu sifat saya Dan juga jurusan saya Dan juga mungkin karena saya ramah Dan saya tidak terlalu malu untuk bertanya Dan lagi misalnya di jurusan Anda Tidak ada orang Indonesia Itu malah banyak untungnya Anda bisa memperbaiki bahasa Inggris Anda Yang kedua Anda akan mempunyai kenalan lebih banyak Pernah dulu saya sakit Ada cewek yang biasanya saya bantu Untuk tugas kuliah ya Saya bilang Oh hari ini saya sakit Boleh nggak kamu bantu saya tugas kuliah? Dia langsung kirim jawabannya Dan waktu saya butuh Memang dia bantu saya Tetapi tidak semua orang begitu ya Itu mungkin tergantung sifat-sifat orang juga Akhir kata kuliah di universitas di Yuga itu Pengalamannya sangat berharga Anyway Sampai jumpa di video berikutnya Daaah Sampai jumpa di video berikutnya